Assalamualaikum tulur berjumpa lagi ya di channel kita channel petani muda lor ya ya tulur aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe aku minta tolong lor ya minta tolong di subscribe salam petani muda, salam petani milenia ya tulur ini di depan kita adalah tanaman IP32 kita yang sekarang sudah berumur 5 HST dimana pada saat 1 siang 4 HST kemarin itu sudah dilakukan pemupukan untuk pemupukannya itu bisa dilihat di video sebelahnya lor ya biar tidak kebanyakan video di channel ini nah untuk hasilnya hasilnya ini alhamdulillah tanaman kita di usia 5 HST itu sudah kelihatan lor ya ini kan sudah kelihatan mulai hijau segar atau sudah mulai hidup kembali dimana ini ditandai daunnya hijau pasti ini perakarannya perakarannya pun itu sudah mulai menyebar lor ya atau bisa ditandai akarnya kalau dijabut itu banyak yang putih atau akar baru gitu ya ya tulur ini pagi kali ini nanti pembahasannya tentang apa ya untuk pembahasan pagi kali ini ini masih tentang perawatan atau penetralan supaya dia tidak stress lor ya ini walaupun sudah mulai hijau segar kayak gini tapi tanamannya ini kisaran 70% itu sudah sehat yang 30% nya itu masih sakit jadi ini nanti akan kita lakukan treatment kembali supaya cepat pulih atau dia biar dia itu nanti bisa cepat beranak ya nah untuk treatmentnya itu kita menggunakan nutrisi apa untuk nutrisinya nanti bisa disimak langsung di dalam videonya lor ya monggo disimak dulur ya tulur sebelum kita masuk dalam pembahasan alangkah baiknya bagi tulur-tulur dalam penyimakan video ini itu dari awal sampai akhir agar apa agar info yang diterima itu tidak terpotong-potong gitu ya agar tidak nanti salah persepsi dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya lor ya agar lebih bisa meningkatkan video ini supaya lebih baik gitu nah untuk pagi kali ini ini adalah masih fokus di dalam menyehatkan tanaman karena minggu pertama itu fokus utama kita adalah menetralkan agar tidak stres gitu lor ya jadi fokusnya itu harus kita bagi gitu minggu pertama menyehatkan menyuburkan dan tentunya untuk menyiapkan di minggu kedua yang bertujuan untuk peranakan jadi kita sudah ada tahap demi tahapnya gitu lor ya nah untuk itu nutrisi apa yang kita berikan atau yang baik supaya tanaman kita itu bisa cepat beranak nantinya di mt kedua ya agar bisa beranak di mt kedua tentunya kita harus menyehatkan tanamannya dulu dengan cara kita memberikan nutrisi yang baik dan benar terus kita menggunakan apa ya untuk nutrisinya kita nutrisi tetap masih ini lor ya kita menggunakan ini ini aku menggunakan asam amino ini bukan botol aslinya lor ya karena ini aku botol aslinya aku masukin disini gitu aku tuang agar apa ya karena kan bukan endorsean gitu lor ya atau ini tapi ini adalah pemberian lor ini adalah asam amino super dimana pembuatannya ini tanpa dekomposer lor ya ingat tanpa dekomposer atau tanpa dikasih bahan yang lain jadi ini murni ini racikannya aku tidak tahu gitu lor ya karena ini kan produk bukan buatan pribadi gitu ya kalau pengen mengikuti atau mau beli bisa chat di WA aja gitu lor nanti aku ngabari yang punya gitu nah untuk kegunaan utamanya kalau masih di awal-awal ini ini adalah untuk menghilangkan stressnya agar cepat beradaptasi di lahan barunya dan tentunya adalah mempercepat perakaran pertumbuhan dan juga pemasakan dari tanaman itu sendiri untuk dosis nah untuk dosis yang penting dosisnya ini penggunaannya itu juga amat sangat iri dimana kita cuma membutuhkan kalau masih persemehan kemarin kita satu tutup ini itu cukup terus kalau di apa itu di minggu pertama kita juga menggunakan satu tutup tapi kalau sudah mulai hidup tanamannya kita dosisnya naikin sedikit yaitu kita menggunakan satu setengah tutup sampai dua tutup kalau untuk ukuran mili itu bisa menggunakan dosis satu sampai dua mili per liternya gitu loh ya jadi hitungannya ini penggunaannya itu aman sangat iri itu loh ya dan untuk satu liter segini ini bisa digunakan untuk lahan sekitar kurang lebihnya itu satu detar dari awal tanam sampai panen karena ini bisa digunakan dari awal sampai panen jadi ya bagus untuk pengiritan kita sambil meracik nah ini kita kasih dosisnya kasih dua ini loh ya dua tutup tutup karena kan sebelumnya biasanya enggak mau ribet ini satu tutup ini dua tutup nah setelah nutrisi tentunya kita juga harus melakukan perawatan yang lain atau moluski sidanya loh ya untuk peski sidanya karena kita ini nanti akan dilakukan penyepraian terakhir yang bertujuan untuk memberantas atau membasmi sama kriong sawah nah untuk itu yang kita gunakan itu apa ya untuk merek dagang bebas lor ya yang penting kita menggunakan ini moluski sidanya untuk dosis nah untuk yang pertama kemarin kan kita menggunakan 2-3 sendok kalau yang kedua ini karena ini sudah terkendali kita gunakannya itu ya 1-2 sendok saja lor enggak usah banyak-banyak nah ini lor ya kita dalam penggunaan atau perawatan tanaman padi alangkah baiknya kita lakukan pencegahan-pencegahan lor ya dari dulu sampai sekarang yang aku tekankan itu masih sama yaitu apa yaitu adalah pencegahan-pencegahan yang akan dilakukan karena apa mencegahkan lebih baik daripada mengubati lor ya dan perawatannya pun kalau kita dari awal itu sudah terplanning gitu ya itu nanti ya kita bisa mengeluarkan biaya yang amat sangat murah seperti kemarin biaya yang kita keluarkan kan juga murah lor ya 250-an itu meliputi pesticida dan pupuk tabur dan nutrisi karena kan sebagian-sebagian yang lain itu masih sisa-sisa dari pembelian sebelumnya gitu ya kalau kita dari awal itu sudah pengeluarannya itu boros atau pengennya yang bagus-bagus dan dipikirannya itu terminit harus membeli yang itu atau yang bagus gitu ya nanti ya emang hasilnya bagus tapi tidak akan sesuai ekspetasi karena apa karena kan harga panenan itu kan tidak menentulur ya kalau kita bisa panen di awal tentunya nanti harganya itu bisa bagus dan bisa menutupi biaya atau ongkos yang kita keluarkan tapi kalau panenannya akhir seperti sekarang ini ini kan harga-harga kan juga jelok kembali tidak sesuai ekspetasi tapi kalau pas aku panen kemarin itu masih di harga yang tinggi karena apa itu lor treatmentku dari awal supaya cepat panen walaupun kemarin tanamannya itu selisihnya itu banyak tapi kan bisa dilihat sendiri loh hasilnya bisa dipercepat nah agar durasinya tidak panjang aku cukupin sampai disini ini aku juga langsung mau melakukan penyeprean ini dan aku minta maaf kalau pada saat melakukan aplikasi aku tidak bisa memvideokannya karena apa ya karena aku itu kan sendiri loh aku tidak mau repot dan pernah kejadian kecemplung banyu atau masuk dalam air rusak jadi aku sekarang tidak mau kalau ada yang bantu aku mau direkam tapi kalau sendiri tidak mau ya sudah aku cukupkan sampai disini untuk pembahasan hasil dari aplikasi ini nanti bisa disimak di channel petani bubuk petani muda ya makasih yang sudah dukung channel ini dari awal sampai akhir tidak lupa aku ucapin terima kasih kembali like dan komen aku tunggu salam petani muda salam terima kasih assalamualaikum